Intro Kapol Sekmedan Helvetia Kompol Trila Murni yang mendampingi Kapol Restabes Kombes Pol Dadang Hartanto laksanakan giat menyapa subuh warga Komplek Bumi Asri di Masjid Al-Muhajirin Komplek Bumi Asri. Solat subuh dengan jamaah berjumlah sekitar 100 orang lebih tersebut terdiri dari kaum bapak, ibu, dan muda-mudi. Kapol Restabes Medan Kombes Pol Dadang Hartanto dalam arahannya memaparkan kondisi kota Medan saat ini di mana mengajak untuk menjadi manusia yang baik dan bermanfaat bagi kelangsungan hidup serta lingkungan. Kapol Restabes juga mengharapkan kepada warga masyarakat untuk sama-sama memberantas narkoba. Hal ini dikarenakan petugas kepolisian tidak akan mampu untuk memberatasnya tanpa ada dukungan dari masyarakat. Kegiatan pada hari ini merupakan kegiatan dari Pol Restabes Medan yaitu kegiatan menyapa subuh. Karena kita tahu bahwa keyakinan umat muslim bahwa menyapa subuh itu memiliki keutamaan. Kita ingin mengajak para jamaah selat subuh untuk menuju kepada kebaikan. Kebaikan bagi seluruh umat, bagi seluruh masyarakat. Menjadi personel-personel, menjadi umat yang rahmatan lil'alamin. Memanfaat untuk semuanya. Kami yakin semua, apabila kita menjadi umat yang rahmatan lil'alamin, maka kebaikan itu akan bisa dicampai. Dan konfigusinya tentu berada masalah keamanan. Keamanan lupakan miliki kita bersama dan harus kita jaga dan harus kita kisah sama untuk menciptakan. Terkait dengan kejahatan porno aksi dan berita hoax, Kapol Restabes juga mengajak para orang tua untuk menjaga serta mendampingi anak-anaknya dalam memperkuat iman dan ketakwaan agar terhindar dari perilaku tersebut. Usai mendengarkan ceramah, Kapol Restabes bersama dengan para warga bumi asri sarapan pagi bersama yang sekaligus dirangkai dengan pemberian bantuan 100 saksmen untuk perenovasian masjid. Dari Sumatera Utara, Tim Bekutan Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih telah menonton!